Perasaan saya ketika mendengar bahwa saya akan menjalani tahun pastoral di Madura, khususnya di Sumeneb, saya awalnya merasa sedih bahkan takut. Apa yang saya bayangkan pertama bahwa gereja katolik itu dimulai dari Pemekasan, ternyata dari keterangan yang kita dengar kemarin dari Pastor Paroki Pemekasan Romo Hendrik Dili merujuk kepada Sumeneb. Itulah alasan mengapa saya sekarang berada di Sumeneb dan bertemu dengan Pastor Paroki Sumeneb, Romo Cornel Koko. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, Romo. Sehat-sehat ya? Puji Tuhan sehat, walafiat. Baik. Pasti orang bertanya-tanya, Romo, Cornel, Kopong, mungkin juga sahabat-sahabat ini bertanya, sudah berapa tahun itu imamat sekarang? Tahun ini saya, imamat saya 17. 17 tahun? 17 tahun. Sweet 17? Sweet 17. Ada perayaan khusus ya? Puji Tuhan, tanggal 4 Juli besok saya akan mengambil cuti di kampung dan bisa merayakan bersama keluarga. Keluarga. Ya. Sebelum ke titik terakhir ini Sumeneb, itu dimana-mana itu perjalanan 17 tahun? Setelah ditabiskan jadi imam, saya selama 9 tahun berkarya di Kuskupan Maumere, Flores, di dua paroki. Paroki Nuwaria. Mariaku Sumakarmel Nuwaria selama tujuh tahun, lalu dua tahun itu di paroki Habibola, Francisco Saferis Habibola. Lalu tahun 2016, saya dikirim untuk bertugas di wilayah Kuskupan Malang, mulai dari paroki Santuyus Jember, lalu dipindah ke paroki Maria Anusiata Lodalem, Malang, Malang Selatan Lodalem. Dan saat ini, sejak 2022, saya bertugas di paroki Maria Gunung Karmel Sumeneb, Madura. Baik, Romo. Setelah kita mendengar ini, saya ingin langsung bertanya, mengorek-ngorek atau mengulik-ulik? Nah, mengorek, sejarah gereja di pulau Madura. Kemudian, Romo Hendrik Dili mengatakan bahwa sebenarnya titik pertama dari Sumeneb. Bagaimana itu, Romo bisa kisahkan? Baik, Romo. Sebenarnya kekatolikan pertama di pulau Madura, itu di Sumeneb. Itu bukan orang pribumi, tapi orang Belanda, dengan adanya PT Garam, lalu di situ ada kegiatan, ada umat katolik di Sumeneb. Lalu, karena Romo-Romo dari Surabaya mengetahui bahwa ada orang katolik di sini, lalu mereka mulai melayani umat katolik yang ada di pulau Madura, khususnya di Sumeneb. Pelayanan dari Surabaya itu oleh imam-imam apa itu? Imam-imam S.Y. Yesuit. Di tahun berapa? Tahun 1923, sebelumnya, sebelum. Sebelum 1923, iya. Oleh imam Yesuit dari Surabaya. Lalu, Kusupan Malang itu meliputi wilayah Tapal Kuda, dari Malang sampai Banyuwangi, dan meliputi seluruh pulau Madura. Kenapa Madura itu masuk dalam wilayah Kusupan Malang? Bukan Kusupan Surabaya, walaupun dari jarak letak-letaknya begitu dekat dengan Surabaya, karena sekarang ada jembatan Suramadu. Tapi, dulu pelayanan itu melewati laut. Jadi, pelayanan para Romo itu dari Probelinggo menuju ke Madura melewati Pelabuhan Kalianget, Sumeneb. Jadi, Kalianget, Sumeneb ya. Di ujung timur, Pulau Madura itu ada pelabuhan. Pelabuhan itu ke pulau-pulau juga, termasuk dari... Itu dekat dari sini? Dekat, 10 kilo. Pastor pertama yang masuk di Pulau Madura, khususnya di Sumeneb itu Pastor Linus Henkens Okarm. Itu pelayanan itu mulai ketika beliau sebagai Pastor Paroki di Malang, khususnya di Kayu Tangan. Lalu, setelah itu Probelinggo waktu itu masih dibawa stasi dari Paroki Kayu Tangan, Malang. Jadi, di tahun itu Probelinggo adalah stasi dari Kayu Tangan. Lalu, ketika Probelinggo itu sudah menjadi paroki, lalu Romo Pastor Linus juga mulai apa ya? Mulai secara rutin mengunjungi Sumeneb, mengunjungi Pulau Madura, melewati jalur laut tadi. Jalur laut dari Probelinggo ke Kalianget. Kalau saya lihat di... kita masuk ke pastoran tadi, saya lihat ada foto besar seorang pastor. Itu bagaimana dijelaskan? Itu foto itu Pastor Fischer, S.I.E. Itu memang pastor itu yang pertama kali masuk Pulau Madura, S.I.E. Karena dulu sebelum Karmel melayani di Madura, itu ada pastor S.I.E. yang melayani di Pulau Madura dan umat-umat katolik yang dari Belanda yang ada di sini. Berarti kalau kita bertanya siapa pastor yang pertama masuk? Itu pastor S.I.E.E. itu, Fischer Rita Aaya. Tapi untuk kalau paroki ini, paroki Sumeneb itu didirikan, diresmikan itu tahun 1937. Berarti tahun ini genap? Tahun ini genap 87 tahun. 87 tahun tahun ini. Baik, para saudara, 87 tahun itu angka yang tidak sedikit untuk sebuah perjalanan gereja, terutama di Pulau Madura. Nah, dari 87 tahun, kita melihat dampak-dampak dari dinamika pastoral yang terjadi di Pulau Madura. Kita kalau menyebut Pulau Madura, itu kita lalu membayangkan bahwa di sini mayoritas muslim ya. Ya, betul. Lalu, apakah dalam tanda peti ketika orang bilang gereja katolik itu melakukan kristenisasi, itu akan sangat nampak dari data. Seberapa banyak orang Madura asli yang menjadi katolik misalnya. Saya tidak bicara kristen, yang didalamnya orang-orang yang ada kristen katolik, ada kristen protestan. Saya langsung bicara tentang kekatolikan. Sebenarnya dari data kita bisa simpulkannya, bisa simpulkan, oh ini ada proses kristenisasi. Nah, pertanyaan saya kepada Promo, ada berapa total umat dari data yang ada, data paroki itu umat yang asli Madura? Baik untuk umat asli Madura yang masuk katolik dalam data, itu hanya tiga kakak. Tiga kakak itu... Itu murni atau kena perkawinan? Kalau satu itu murni. Yang laki itu memang dari kecil sudah-sudah katolik. Ya, karena orang tuanya dari muslim masuk katolik, itu salah satu. Kalau yang dua itu karena perkawinan, itu perkawinan dengan orang katolik lalu masuk katolik. Tapi yang satunya itu memang sejak dari kecil itu sudah dibaptis jadi katolik. Apakah bisa disimpulkan sementara bahwa sejak perjalanan 87 tahun, atau kita bisa bilang dari pembicaraan kita tadi, dia kan sebelum tahun 1937 itu sudah ada. Sudah ada katolik di sini, ya. Apa kegiatan atau pastoral yang terjadi di Hidaya Madura secara khusus di Semeneb. Perjalanan 87 tahun hanya mendapat, atau kita katakan bukan mendapat, karena kita tidak pernah melakukan kristenisasi dalam arti mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk katolik. Tidak, betul. Aku mengatakan bahwa setelah 87 tahun, orang Madura menjadi katolik hanya satu orang dan dua orang itu karena perkawinan. Perkawinan. Baik, Romo. Apakah Romo sendiri di sini, misalnya adakah suster atau apa yang membantu berkarya di paroki ini? Baik, untuk pelayanan di paroki Sumeneb ini saya tidak sendirian. Jadi selama ini ada suster sang timur yang juga membantu karya-karya pastoral. Mereka juga membantu di paroki, tapi mereka juga mempunyai karya tersendiri yaitu di bidang kesehatan, punya klinik, dan juga di bidang pendidikan, punya TK dan juga punya SD. Sejauh mana dampak kehadiran karya pastoral dari para suster di paroki ini? Dampak dari pelayanan para suster itu begitu luar biasa karena terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Dari dulu sebelum ada sekolah-sekolah yang berkembang, SDK itu begitu terkenal, banyak orang muslim yang juga sekolah di sekolah SDK. Lalu dengan klinik itu begitu banyak orang yang datang untuk berobati klinik. Dan sampai saat ini orang Madura terutama di Sumeneb, mereka lebih mengenal bukan paroki tapi sang timurnya. Karena mungkin pelayanan kesehatan yang diberikan para suster. Begitu kurang lebih terjadi di Sumeneb ini. Setelah bersama dengan Pastor Paroki, Romo Cornell, lalu saya akhirnya sangat penasaran dengan kata-kata Pastor Paroki bahwa di Sumeneb itu Gereja Katolik itu lebih dikenal terutama pelayanan para suster sang timur. Dan sekarang kita sedang bersama-sama dengan salah seorang suster sang timur. Mungkin suster perkenalkan sedikit. Terima kasih. Nama saya Suster Sekolastika PIJ. Berasal dari Magelang. Magelang. Ya. Suster, itu kata-kata Romo Cornell mengatakan bahwa, kalau kita ke sini, misalnya kami di sini, itu orang tanya, oh yang dari sang timur itu. Itu berarti karya suster sang timur di sini itu diterima luar biasa oleh masyarakat Sumeneb. Ya. Karya apa saja yang sang timur di sini? Untuk karya para suster sang timur di Sumeneb itu awalnya ada beberapa karya Romo. Ada pendidikan TKK. TKK. Ya. Taman kanak-kanak. Kemudian ada SDK. Terus awal mula ada asrama. Asrama. Kemudian yang terakhir itu adalah karya kesehatan, poliklinik awalnya. Suster, saya potong sedikit. Kalau asrama itu khusus untuk anak-anak tidak? Tidak. Untuk umum. Untuk umum. Karena waktu itu banyak anak-anak dari kepulauan yang sempat sekolah di SDK. Kemudian kita tampung di asrama. Oke, setelah pendidikan apa lagi? Yang setelah pendidikan karya kesehatan. Namanya ke poliklinik sang timur waktu itu. Poliklinik. Karya sang timur di Sumeneb ini mulai tahun berapa? Awal untuk pendidikan itu tahun 1959. 59? Ya. Sementara gereja, masuk gereja katolik, masuk ke sini tahun 1937 mulai resmi. Tapi sebelumnya berarti ke pola sang timur tahun berapa tadi? 1959. Oke. Suster sendiri di bidang apa di dalam karya sang timur? Saya bertugas di bidang kesehatan. Sudah berapa tahun ini saya? Untuk ini masuk tahun ke-14. Waduh, 14 tahun berarti sangat dikenal di sini 14 tahun. Apa saja pengalaman Susteria? Susteria rasa berkesan di Sumeneb. Untuk saya pribadi, untuk di Sumeneb ini masyarakatnya cukup luar biasa. Kemudian toleransinya cukup tinggi, kebetulan komplek karya sang timur dan gereja ini ada di daerah desa Pabian. Di mana di desa Pabian ini merupakan ikon toleransi untuk Kabupaten Sumeneb. Icon toleransi. Itu mana yang menjelaskan? Ya. Karena di desa Pabian ini berdiri saat tiga tempat peribadatan besar. Yang pertama adalah ada Kelenteng. Kelenteng? Ya, Kelenteng. Kemudian di depan itu ada Masjid Baitur Rahman. Kemudian ada Gereja Paroki Maria Gunung. Karmel Sumeneb. Jadi itu menjadi ikon toleransi di Kabupaten Sumeneb. Dan memang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Karena pengalaman saya ketika gereja ada acara, kita membutuhkan tempat parkir, kita kerjasama dengan Kelenteng. Jadi parkir di halaman Kelenteng. Ataupun misalnya gereja membutuhkan tempat penginapan, kita juga bekerjasama dengan Kelenteng. Kita bisa ikut menginap di Kelenteng. Atau bisa jadi kita pinjam matras untuk dibawa ke gereja atau di komplek susteran sini untuk tidur anak-anak OMK. Karena berkali-kali ada kegiatan OMK yang cukup besar. Karena sedekianat Madura, kemudian belum lama ini juga kita menerima salib EYD. Di mana dari Malang juga hadir ke sini. Dan itu butuh penginapan maka kita kerjasama dengan Kelenteng. Demikian juga kerjasama kita dengan masjid itu ketika kita ada acara, pemuda masjid membantu untuk menjaga keamanan kita. Demikian juga dengan aparat keamanan yang ada di sini. Baik dari Satpol PP, kepolisian, kemudian Kodim, itu semua turun tangan ketika kita ada acara. Demikian juga ketika kemarin OMK Sumeneb mengadakan tablo. Karena tablo itu diadakan dari halaman SDK sampai gereja. Maka di sepanjang jalan itu ada penjagaan dari pihak kepolisian. Begitu Romo. Kalau soal klinik ini, ini ada berapa orang yang terlibat dalam pelayanan klinik? Di dalam pelayanan klinik ini sendiri untuk susternya hanya saya sendiri. Suster sendiri? Ya. Kalau yang lain? Kalau yang lain itu ada beberapa, ada empat tenaga dokter. Semuanya Katolik? Semuanya Muslim. Semuanya Muslim? Ya. Kemudian untuk para pegawai yang lain ada sekitar 18 orang. dan dari 18 orang itu yang berjumlah 16 itu Muslim. Itu terdiri dari perawat, bidan, tenaga analis maupun tenaga admin. itu semuanya berasal dari Sumeneb sini. Asli Sumeneb. Asli Sumeneb. itu pikirannya lain sekali. Orang saudara, ini edukasi menarik. Kita dengar dari suster, juga dari pastor paroki, dari frater. Asumsi negatif tentang intoleransi yang ada di Pulau Madura secara keseluruhan dan sekarang di Sumeneb. Itu ternyata tidak benar. Berarti kita bisa simpulkan misalnya begini suster. Apakah Sumeneb ini salah satu contoh dari kota toleransi ya? Ya, benar. Sekarang kita masuk ke pengharapan pribadi. Secara pribadi melayani orang di klinik ini. Lalu yang suster dapat sebagai pesan spiritual. Apa kira-kira? Berhubungan dengan apa? Pendiri kami, Manite Inme. Iya, Romo. Dari pengalaman saya dalam pelayanan kesehatan di Pulau Garam ini, khususnya di Sumeneb. Kami meskipun tenaga yang ada di klinik mayoritas muslim, tetapi kami setiap pagi ada rutinitas doa pagi. Doa pagi itu... Sabar, suster. Maksudnya gimana nih doa pagi? Coba dijelaskan. Nah, dengan doa pagi itu, di dalam doa pagi itu kita juga mendoakan Yesus Pasenku. Di dalam doa Yesus Pasenku itu, kita mengharapkan bahwa kita yang bekerja di klinik ini, di dalam menghadapi pasien siapapun yang datang, itu ada gambaran bahwa mereka yang datang itu adalah Yesus sendiri yang datang. Sehingga kita melayani mereka dengan penuh kasih, dengan baik, tidak membeda-bedakan satu sama yang lain. Benar melibatkan imanete in me dalam pelayanan? Kami usahakan demikian. Ya, Yesus yang ada di dalam orang-orang itu sebenarnya terjemahkan langsung dari imanete. Kalau kami menemukan, imanete et ego ilo. Ya. Tuhan Yang Maha Rahim, semoga aku melihat engkau hari ini, dan setiap hari dalam diri orang sakit, dan ketika merawat mereka melayani engkau. Walau engkau menyembunyikan dirimu dibalik samaran yang kurang menarik, dari orang-orang yang mudah tersinggung dan mudah marah, yang menuntut yang tidak sepadan dengan akal sehat. Semoga aku selalu mengenalmu dan berkata, Yesus pasienku, betapa manisnya merawat engkau. Tuhan berikan kepadaku iman yang jeli ini, maka pekerjaanku tidak akan membosankan. Aku selalu menemukan kegembiraan baru dalam menuruti angan-angan, dan memuaskan keinginan dari semua penderita kemiskinan, penderita tercinta. Engkau sangat berharga bagiku. Engkau mewujudkan Kristus, sungguh merupakan kehormatan bagiku, boleh merawat engkau. Tuhan yang maharahim, semoga aku menghargai keluruan panggilanku, dengan segala tanggung jawabnya. Jangan biarkan aku membuat malu dengan bersikap dingin, tidak ramah dan kurang sabar. Dan ya Allah, karena engkau adalah Yesus pasienku. Sudilah Yesus menerimaku sebagai pasien berkaitan dengan kesalahan-kesalahanku. Perhatikan niat baikku saja, yaitu aku mau melayani engkau dan mencintai engkau di dalam diri setiap orang sakit. Tuhan, tambahkanlah imanku, berkatilah usaha dan karyaku sekarang dan selalu. Amin. Namun, asumsi-asumsi itu sebenarnya keliru. Karena orang-orang Madura yang ada di sini sangat menjunjung tinggi nilai toleransi. Karena itu bagi saya, Madura harus menjadi contoh kota toleransi. Terima kasih.